Halo sub, kembali lagi dengan saya Jaga Pamukas Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu di channel Biar kalian tidak kudet tentang berita bola, karena kita akan update setiap harinya Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya Saya disini Indonesia resmi menjadi tuan rumah piala dunia U20 kali ini Piala dunia U20 yang akan dikelar pada tahun 2021 ini akan sangat spesial Karena tim nasi Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim dari benua lain Dan tak menutup kemungkinan David Molona dan kawan-kawan akan bertemu dengan bintang muda lainnya Yang kini telah meniti karir di klub Eropa Saya harapnya, para pemain yang berlagak di piala dunia U20 kali ini Adalah pemain yang lahir dari tanggal 1 Januari 2001 Dan atau sebelum tanggal 31 Desember 2005 Namun, dengan catatan negara mereka lolos terlebih dahulu dari babak kualifikasi AFC dan UFA mengirim masing-masing lima negara Sedangkan CAF, CONMEBOL, CONCACAF masing-masing memiliki empat wakil Kemudian Oceania mendapatkan jatah dua negara Nantinya, 24 negara yang dipastikan lolos ke putaran final Akan dibagi ke dalam enam grup yang masing-masing grup berisikan empat tim Dan berikut ini adalah sejumlah pemain muda yang kemungkinan akan ikut andil bermain di Indonesia pada Piala Dunia U20 2021 nanti Yang pertama adalah Ansu Fati Lahir 31 Oktober 2002, Ansu Fati akan berusia 19 tahun di tahun 2021 nanti Ansu Fati merupakan salah satu bintang muda milik Barcelona Bersama Bolograna, Fati sudah tampil di enam pertandingan di semua kompetisi dengan mengemas dua gol Ansu Fati bisa saja dipanggil ke timnas jika dibutuhkan Walau Ansu Fati lahir di Bisau, ibu kota Guineo Bisau Dia telah menerima penawaran pemerintah Spanyol untuk denaturalisasi menjadi pemain Spanyol Selama ini di level timnas, Fati baru saja sekali tampil bersama Spanyol U21 Pemain yang kedua adalah Kijana Weaver Kijana Weaver merupakan pick andalan timnas Belanda U18 Pria kelahiran Amsterdam 18 Januari 2002 ini sebelumnya selalu menjadi langganan timnas kelompok umur Di klubnya saat ini, Liverpool U23, pemain yang bisa bermain di posisi center back dan back kanan ini Sudah bermain di 16 pertandingan dengan mengemas satu gol Pemain yang ketiga adalah Mason Greenwood Pemain muda lain yang jadi andalan klub Eropa adalah Mason Greenwood Pemain kelahiran Bradford Inggris 1 Oktober 2001 ini sudah bermain 38 kali bersama Manchester United Dan mencetakkan 14 gol dan 2 asis Selain dengan MU, Greenwood juga menjadi andalan timnas U21 Pemain yang keempat adalah Willem Gibbles Seperti jumlah bintang sebelumnya, Willem Gibbles juga langganan tim kelompok umur di negaranya yaitu timnas Perancis Mulai dari Perancis U16 sampai terakhir adalah Perancis U18 Meski demikian, striker kelahiran 16 Agustus 2001 ini sudah bergabung dengan squad utama AS Monaco dan memiliki 7 penampilan bersama AS Monaco Pemain kelima yaitu Rian Gravenberts Sejak debut pada September 2018, Rian sudah tampil sebanyak 13 kali di timnas Belanda U19 Setatan itu menandakan gelandang yang lahir di Amsterdam 16 Mei 2002 ini adalah andalan Belanda Sekaligus membuka kas untuk gelandang Ajax Amsterdam ini tampil di Indonesia pada pilihan dunia U20 pada tahun 2020 nanti Pemain yang keempat adalah Rodrigo Brazil dianukri pemain sepak bola yang bertalenta Setelah Vinicius Junior, kini Brazil memiliki Rodrigo Pemain muda Brazil tersebut sudah menjaringkan 8 gol di Brasileiro Serie A musim lalu Dia memiliki kemampuan mengkirim bola yang mumpuni serta penyelesaian akhir yang bagus Sudah pasti nama yang satu ini akan tampil di Indonesia jika Brazil U20 lolos ke fase grup Biala Dunia U20 2021 nanti Talenta Rodrigo sungguh luar biasa Dan pada usianya yang baru berumur 18 tahun ini, eks pemain Santos sudah memperlihatkan talentanya di Real Madrid Kemampuannya sebagai striker cukup komplit Tidak hanya tajam mencetak gol, Rodrigo juga dapat menerima bola yang menjadi ciri khas negeri Samba Usianya akan berumur 20 tahun ketika Piala Dunia U20 nanti dimulai Pemain yang ketujuh adalah Takefusa Gubo Disebuti Lionel Messi nya Jepang, Takefusa Gubo saat ini berstatus pemain Real Madrid dan tengah dipinjamkan ke Real Mallorca Pemain kelahiran Kawasaki 4 Juni 2001 ini telah memiliki tujuh gaps dengan timnas Jepang Senior Selama dipinjamkan ke Real Mallorca, dia telah mencetak tiga gol dari 24 penampilan bersama Real Mallorca Yang kedelapan adalah Harvey Elliot Harvey Daniel James Elliot atau lebih dikenal dengan nama Harvey Elliot lahir 4 April 2003 di Inggris Harvey Elliot merupakan pemain yang kini memperkuat Liverpool FC Elliot merupakan pemain yang digadang-gadang akan menjadi bintang di masa depan Itu bisa dilihat dari rekor yang ia miliki Elliot merupakan pemain termuda Premier League sepanjang sejarah Dia melakukan debut bersama Fulham pada usia 16 tahun 30 hari Bersama Dres, dia telah sukses memenangkan gelar Piala Super Yeva dan Piala Dunia Antar Klub pada tahun lalu Dan itu adalah nama-nama yang kemungkinan bakal tampil di Indonesia di ajang Piala Dunia U20 pada tahun 2021 nanti Menurut kalian pemain mana lagi nih yang bakal kemungkinan tampil di Indonesia di ajang Piala Dunia U20 nanti? Ketik jawabannya di kolom komentar ya sob Dan itu adalah berita pula kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kudai tentang berita pula Dan akhir kata Wacau Terima kasih telah menonton!